Tadi dikatakan tentang teroris Saya ingatkan Teroris adalah cara yang paling efektif Untuk menghancurkan Islam Karena seolah-olah teroris itu orang Islam Dan dengan cara yang keji Islam tidak mengajarkan itu Dan kalau kita tidak waspada seperti ini Kalau kita tidak waspada Benih-benih seperti ini sudah mulai muncul di negara kita Mengapa demikian? Karena bangsa kita ini Indonesia ini Sebagai negara Muslim terbesar di dunia Negara bermasyarakat Islam terbesar di dunia Yang bisa menunjukkan Bahwa betapa indahnya Islam Betapa damenya Islam Bahkan pada saat bulan Ramadan kemarin Dalam pelasaran Ramadan Kita juga negara teraman di dunia Orang tidak suka ini Ingin memecah Maka jangan sampai Disini kita bilang Allah aku abar nih mbak sana Saya juga bilang Allah abar nih mbak Muslim saham muslim Kita harus waspada ini Jangan sampai negeri ini menjadi kancah Konflik antara agama dan internas kemanuslima Jangan sampai mbak Dan Tetap Waspada juga terhadap komunisme Semuanya Harus kita waspadai Agar bangsa ini tetap damai Pak Jokowi mengatakan Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia Terbesar di dunia Yang memiliki 17 ribu lebih pulau 714 suku Dan 1100 lebih bahasa Kuncinya ya Kebineka Tugaikan Kemajumbukan Inilah yang harus kita jaga Jangan sampai menjadi alat pemencah Kuncinya ada di Pancasila Ya Dasar negara dan ideologi Bangsa Indonesia Dan Pak Dirman Panglima saya Pak Dirman Ada seorang kiai juga Mantan ketua Mewadiyah di Cilacap Kuatkan persatuan kita Pegang teguh pendudian kita Berjuang terus Di bawah satu komando Satu komando ya Komando ulama Komando para kiai Kalau saya komando-nya Panglimanya Mengujudkan dan mempertahankan Kedaulatan Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia Supaya kita dapat bersyukur Dan gembira secara abadi Bersyukur Dan gembira secara abadi Sekali merdeka Tak merdeka Sekali proklamasikan Tetap Kita pertahankan Bukan hanya untuk tentara Untuk semuanya Ulama kiai Adalah pelopor Perjuangan Mempertahankan kemerdekaan Contohnya Mempertahankan Peristiwa 10 November TNI baru lahir Satu bulan Lebih lima hari itu Orang iso popo Ngeluhnya sama ulama lagi Akhirnya semua ulama bergabung Yang memimpin Sahabat 10 November Ulama Ya Ulama Memimpin dengan doa Karena Waktu itu Kiai Haji Masyari Mengatakan Harusnya tanggal 9 Tunggu Sampai Datang Singa Jawa Barat Kiai Haji Abas Memimpin dengan doa Maka Jendranya pun Dibunuh oleh Oleh Santri pak Yang bunuh Malabi itu Santri Bukan TNI pak Yang menurunkan Bendera Di Hotel Oranje Siapa Santri Bukan TNI pak Itulah hebatnya Islam di Indonesia Bahkan Doa Joker Mengatakan Kalau tidak ada Semangat Islam di Indonesia Sudah lama Nasionalisme Atau kebangsaan Yang sebenarnya Lenyap di negeri ini Jadi yang Wujudkan kebangsaan Nasionalisme Juga Islam Jadikan kembali Madrasa Pesantren Dan lembaga pendidikan Sebagai pusat perjuangan Untuk menegakkan Arusna Waljamaah Dan Pancasila Dalam wadah NKRI Menghimpun Dan mengembangkan Kembali Mengamalkan Wirit Hisip Ilmu Kanuragan Melalui kemerdekaan Fisik dan Rohani Keseimbangan Fisik dan Rohani Jaga persatuan Dan kesatuan Saya ingatkan Ini yang selalu Dipecah-pecah terus Ya Tiga pilar Kekuatan Nasional Islam Nasionalisme Nasionalisme Dan Tentara Ini Jangan mau Dipecah-pecah ini Ya Harus satu Ini sejarah Yang mengatakan Dan majlis Tafsir Al-Quran ini Adalah Komunitas pengajian Dan santri Dari berbagai Profesi dan Keumuman Dari Sabang Sampai ke Maruki Dari Takengon Sampai ke Maruki Dipadukan Dengan semangat Kebenekaan Dan keislaman Yang kokoh Berperan penting Dalam menjaga keputusan Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta mengisi Pembangunan Nasional Itulah Maka saya Semangat Kesini Ini sudah Ditingati Sama Dari Sudah butuh Lambat Jadi mohon maaf Saya habis ini Langsung kabur Karena takut Ditinggal pesawat Terlaka nanti Merebut Dan mempertahankan Kemerdekaan Serta menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tidak lepas Dari andil Besar Para ulama Kiai Dan San Antri Maka saya Sadar Sebagai Panglima TNI Saya Sebagai Panglima TNI Sadar TNI tidak akan Sanggup melawan musuh Dan mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Dukungan Para ulama Kiai Dan Santri Jadi saya Kemana-mana itu Sebenarnya Provokator Gulek Bolo Untuk jaga negara ini Kesimpulannya Ya Saya sebab Menyimpulkan Saya minta Mujiono Ya teman saya Seorang pengamen Ya pengamen Saya yang menyimpulkan Saya yakin Apalagi Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Pasti lebih hebat Jadi Tidak usah Saya simpulkan lagi Selamat Bekerja Selamat Berjuang Jangan Pernah Menyerah Dan Saya titipkan Bangsa Dan negara Kepada Saudara-saudara Sekalian Wujudkan Indonesia Sebagai Bangsa Pemenang Bapak-Ibu Sekalian Saya mohon Maaf Karena Saya harus Jalan lagi Ini yang bisa Saya sampaikan Pak Ahmad Mohon saya Pak Saya harus langsung Jalan Dan Mudah-mudahan Allah SWT Selalu membimbing kita Memberi petunjuk Ramadhan Hidayahnya Sehingga kita bisa Memberikan pengabdian Yang terbaik Dan hanya untuk Negara kesatuan Republik Indonesia Yang sangat-sangat Kita cintai bersama Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih.